Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel ini pada kali ini kita akan membahas sejarah dari Asia Tenggara zaman modern dimulai dengan kemuduran dari negara-negara di Asia ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa barat ke wilayah timur menyebabkan wilayah ini berubah menjadi koloni, prokterat ataupun negara diplomatik kolonialisasi Inggris di Burma dan negara Melayu seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Belanda di Indonesia, Perancis di Indochina yang terdiri dari negara Vietnam, Laos dan Kamboja serta Amerika di Filipina salah satu negara yang bisa terbebas dari kolonialisasi adalah Thailand yang telah menggunakan diplomasi yang cerdik negara ini tercepit di antara kekuasaan Inggris di Burma dan Perancis di Indochina dalam studi modern menjelaskan bahwa Thailand pada waktu itu memiliki fungsi sebagai penyangga untuk menjaga dua kekuatan Eropa di Asia kemudian penaklukan Beijing pada tahun 1860 oleh pasukan gabungan Inggris dan Perancis menyebabkan hilangnya pengaruh China di wilayah daratan Asia Tenggara Periode kolonialisasi di Asia Tenggara ini pada akhirnya diakhiri dengan pendudukan Jepang atas negara-negara di Asia Tenggara di wilayah Asia Tenggara terjadi konflik antara Inggris dan Perancis pada waktu itu Selat Malaka merupakan posisi yang sangat strategis dalam perdagangan timur dan barat untuk melindungi kapal-kapalnya menuju negara China Inggris memerlukan sebuah pangkalan untuk melindungi pelayarannya di jalur strategis ini ekspedisi yang dilakukan Belanda ke Sumatera merupakan ancaman terhadap pelayaran bebas yang melalui Selat ini pada tahun 1784 selain itu pusat perusahaan Inggris di Calcutta khawatir karena Perancis mendapatkan izin untuk mereparasi kapal-kapalnya di Aceh sehingga Inggris saat membutuhkan sebuah pangkalan pada akhirnya Inggris mendapatkan jalan keluar dimana Sultan Gedah menawarkan Pulau Pinang kepada Inggris untuk dibuat pangkalan alasan Sultan Gedah membutuhkan Pulau ini adalah karena Inggris telah membantu menupas para bajak laut di Selat Malaka Inggris kemudian membangun benteng dan dermaga di Pulau ini di kemudian hari Pulau ini menjadi pelabuhan yang bebas sama seperti Singapura kemudian pada tahun 1800-an sebidang garis pantai sempit di seberang Pulau Pinang juga diserahkan kepada perusahaan Hindia Timur hal ini memberikan dominasi Inggris atas gerbang masuk Selat Malaka selanjutnya di timur negara India Inggris telah berusaha untuk menundukkan Burma pada tahun 1852 Perang Engle Burma II terjadi dimana dalam perang ini Inggris berhasil merebut wilayah hilir Burma yakni kota pelabuhan Rangon, Basain, Martaban, dan Pegu dengan direbutnya wilayah hilir ini di Istana Burma di Amarapura malah terjadi pertikean internal terjadi kudeta Raja Burma yang dilakukan oleh Mindon di bawah pemerintahan Raja Mindon ini Burma mengirim para jenderal, laksamana, dan politisi untuk belajar metode militer dari negara Pursia akan tetapi metode ini tidak berhasil karena Inggris tak lama kemudian berhasil menguasai Burma perlu diingat bahwa kejatuhan Burma oleh Inggris sebagian besar tidak terjadi di medan perang akan tetapi berasal dari dalam negeri Burma sendiri yang sering terjadi konflik internal setelah berhasil mendapatkan Burma Inggris kemudian memasukkan negara ini ke dalam pemerintahan India sebuah pembangunan jalur kereta api pada tahun 1887 dari Rangon ke Mandalai yang memakan waktu 2 tahun setelah Perang Inggris Burma II wilayah hilir Burma telah berkembang secara komersial kemudian pada tahun 1935 pemerintah kolonial mengeluarkan undang-undang yang memisahkan Burma dari India hal ini membuat rakyat Burma senang karena dapat mencegah berlanjutnya imigrasi India ke Burma pada saat menjelang Perang Dunia II terjadi ketidakpuasan atas pemerintahan kolonial yang dilakukan oleh para mahasiswa di Rangon salah satunya bernama Aung San seorang calon pemimpin nasionalis di masa depan pada tahun 1940 Aung San menjadi petinggi dari sebuah organisasi penggabungan partai politik yang ditujukan untuk mencapai kemerdekaan Burma bersama dengan anggota parlemen yang bernama Bamau mereka memperjuangkan kemerdekaan Burma atas negara Inggris akan tetapi di depan mereka ada kekuatan lain siapa lagi kalau bukan kekaisaran Jepang berbeda dengan pendudukan di Burma Inggris di Malaya dan Singapura menikmati ketenangan sampai ketetangan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada tahun 1941 ada dua alasan yang mungkin menjadi penyebab keadaan ini pertama penetrasi Inggris di semenanjung Melayu berjalan dengan lambat dan hampir tidak menggunakan kekerasan kemudian dengan pengasingan Napoleon ke Setelena Inggris sudah tidak memiliki musuh yang kuat di Asia Tenggara terlebih lagi pada saat Belanda jatuh di bawah kekuasaan Perancis penguasa Belanda yaitu William V melarikan diri menuju Inggris William V kemudian memerintahkan pasukan kolonial yang ada di Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris termasuk Malaya, Singapura, dan Indonesia perintah ini awalnya ditolak mentah-mentah oleh pemerintah kolonial Batavia setelah itu wilayah Hindia Belanda menjadi daerah kekuasaan Inggris di bawah sir Thomas Stamford Raffles dia kemudian mengelola Jawa selama Perang Napoleon setelah itu dia mendidikan Singapura pada tahun 1819 Raffles menyadari nilai pelabuhan kelas 1 ini memungkinkannya untuk menjadi pelabuhan perdagangan internasional selanjutnya pada tahun 1824 Inggris mengizinkan Belanda untuk menguasai kembali kepuolan Indonesia dan mengecualikan wilayah Malaka dan Singapura karena wilayah ini akan tetap berada di bawah kolonial Inggris kebijakan kolonial Inggris yang tidak terlalu ketat cocok untuk para Sultan Melayu yang posisinya dijamin oleh Inggris namun mereka harus menerima apa yang disebut sistem residensi dan pada faktanya setiap Sultan diwajibkan untuk menerima nasihat dari seorang residen Inggris di istana mengenai semua hal selain agama dan hukum adat sementara itu di dalam perekonomian kekayaan Malaya didasarkan pada produk utama seperti karet setelah penanaman benih karet yang dibawa pemerintah kolonial dari Brazil dan dengan membuka hutan yang sangat luas pemerintah kolonial Inggris di Malaka dan Singapura pada akhirnya berakhir dengan kedatangan Jepang yang perlu diketahui disini adalah pemerintah kolonial Inggris di Malaka dan Belanda di Indonesia berbeda tampaknya Inggris lebih bersahabat daripada Belanda yang otoriter hal tersebut bisa dilihat dengan reaksi atas kedatangan Jepang di Asia Tenggara di Indonesia kedatangan Jepang disambut karena dianggap sebagai pembebas dari kolonialisasi barat hal berbeda terjadi di Pulau Borneo Utara di mana penduduk Sarawak sama sekali tidak menyambut Jepang bahkan Sarawak dan Brunei setelah kekalahan Jepang memutuskan untuk tetap mempertahankan perlindungan Inggris pendudukan Belanda di Indonesia adalah dengan cara kekerasan politik adu domba yang dikenal dengan David et impera sangat cocok digunakan oleh Belanda untuk menundukkan Indonesia yang multi etnis kerajaan-kerajaan besar di Indonesia pada waktu itu seperti Mataram di Jawa ataupun Goa di Sulawesi dapat dikalahkan oleh Belanda kemudian pada pertengahan abad ke-19 Belanda telah hampir menguasai kepulauan Indonesia hanya ada beberapa wilayah yang belum ditaklukan yaitu seperti Bali dan Aceh di Aceh Belanda mendapatkan perlawanan yang sangit dari rakyat Aceh para pejuang geriliawan bertahan hingga tahun 1904 kemudian pada akhir tahun 1908 pasukan Belanda yang menggunakan senapan mesin berhasil mengalahkan Raja Kelungkung yang merupakan penguasa Bali terakhir dengan berpakaian putih dan bermodalkan senjata seperti tombak dan pedang para pasukan Kelungkung maju ke arah tembakan setapan mesin ini nyaris bukan seperti pertempuran akan tetapi sebuah pembantaian pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran puputan Kelungkung pada tahun 1930 Amerika mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara kecil seperti Belanda dapat terus menjajah seluruh kepulauan Indonesia kemudian pada awal Perang Dunia Kedua Amerika khawatir jika Jepang berhasil mengeksploitasi nasionalisme orang Indonesia maka hal ini akan menyulitkan Amerika dalam melawan Jepang hal ini direspon oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu hubungan Belanda dan Indonesia mencapai titik terendahnya dimana pada waktu itu pengawasan Belanda terhadap orang Indonesia tidak ditingkatkan bahkan perlombaan desa seperti balap merpati dilarang demi mencegah berita buruk diketahui secara luas akan tetapi pada tahun 1940 Jerman berhasil menjatuhkan Belanda dan berita ini tidak bisa dirahasiakan selamanya Belanda juga tidak bisa mempertahankan Indonesia dari serangan Jepang perlu diketahui bahwa pendudukan Belanda di Indonesia merupakan periode kolonialisasi terlama jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya di Indochina Perancis mendapatkan perlawanan yang sengit dari Vietnam yang pada waktu itu masih diperintah oleh dinasi Nguyen setelah kematian Kaisar Nguyen yang bernama Kaisar Tuduk Perancis telah memiliki kekuasaan atas sebagian besar wilayah di Vietnam hanya di wilayah Vietnam Utara sajalah yang belum ditanggukan Perancis hal ini dikarenakan wilayah Vietnam Utara dibantu oleh China dalam melawan Perancis akan tetapi pada tahun 1885 wilayah Utara Vietnam dapat dicatuhkan oleh Perancis di dalam perjanjian Tianjin China dibaksa untuk mengakhiri hubungannya dengan Vietnam Utara Vietnam pada masa pemerintahan Tuduk sampai Kaisar Terakhir Nguyen yakni Kaisar Baudai merupakan negara yang berada di bawah pemerintahan kolonial Perancis kolonial Perancis di Vietnam pada akhirnya berakhir pada tahun 1955 lebih jauh ke selatan Perancis melakukan sebuah ekspedisi sungai Mekong untuk menguasai wilayah Kamboja dan Laos di istana Penompen Kamboja terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu yang menentang Perancis dan kubu yang menerima Perancis bagi kubu yang menerima Perancis sendiri menurutnya dengan kedatangan Perancis dapat membantu Kamboja untuk merebut daerah-daerah yang sebelumnya berhasil dikuasai Thailand pada tahun 1863 Kamboja dan Perancis membuat perjanjian dimana Raja Kamboja harus menyetuji semua reformasi administratif yudisial dan komersial yang ditetapkan oleh Perancis dimana sejak saat itu Perancis mendirikan pemerintahan prokterat di Kamboja Penambahan terakhir Perancis di Indochina adalah Laos sebuah kerajaan yang terkurung di daratan yang dikelilingi oleh China Vietnam Burma Kamboja dan Thailand Bagi Thailand sendiri Laos tidak memiliki hal yang menarik sehingga Thailand tidak berniat menguasai wilayah ini pada awalnya Lansang merupakan salah satu kerajaan Thailand penguasa awal menyebut dirinya sebagai Samsenta yang berarti Raja dari 300.000 orang Thai begitu miskin dan terisolasinya Laos kerajaan ini tidak memiliki perlawanan terhadap ekspansi Perancis di Laos sebelum kedatangan Amerika di Filipina Sepanyolah yang terlebih dahulu menacapkan kolonialisasinya di Filipina kurang lebih selama 300 tahun pada masa kolonialisasi Sepanyol para penjajah ini turut serta membawa agama katolik kemudian pada saat Amerika datang ke Filipina negara ini juga turut membawa agama protestan akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi wilayah Filipina Selatan disana masih terdapat populasi muslim yang masih cukup besar dan menolak untuk pindah agama bahkan pada saat memasuki masa pasca kolonial gerakan separatis yang kuat di antara orang Moro di pulau selatan Mindanao terus mengganggu demokrasi Filipina kolonialisasi Amerika di Filipina merupakan keberhasilan Amerika di dalam perang melawan Spanyol setelah Amerika berhasil membebaskan Kuba dari Spanyol pada akhir abad ke-19 Amerika telah berhasil memperoleh Hawaii dan teluk supik di Filipina Amerika berniat mencari pengaruh di kawasan Asia Pasifik hal ini rupanya tidak luput dari perhatian Jepang dimana Jepang pada tahun 1901-an menanyakan bagaimana mungkin Amerika di Kuba memperjuangkan kebebasan Kuba dari Spanyol akan tetapi di Filipina Amerika menahan kemerdekaan Filipina dari Spanyol kaum radikal Filipina yang sadar jika Amerika hanya akan melakukan kolonialisasi di Filipina setelah perginya Spanyol kemudian melakukan pemberontakan pemberontakan ini dipimpin oleh Emilio Aguinaldo dengan taktik gerilia akan tetapi pemberontakan ini dapat diatasi oleh Amerika dengan tertangkapnya Aguinaldo Filipina akan berada di bawah kolonial Amerika sampai kedatangan Jepang di Filipina setelah kegakalan pemberontakan yang dilakukan Aguinaldo dia harus menunggu kedatangan Jepang untuk membalas dendam Amerika akan tetapi yang tidak Filipina ketahui bahwa kedatangan Jepang di Filipina sama seperti Spanyol dan Amerika negara ini tidak berniat membantu Filipina untuk mencapai kebebasan yang artinya kebebasan itu harus diraih dengan tangannya sendiri pada tanggal 4 Juli tahun 1946 negara Filipina pada akhirnya berhasil mencapai kemerdekaannya selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai selamat mencapai